halo halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejar tv nah kali ini tutorial cara meng-capture halaman situs internet di internet ya pastinya sebuah website atau apapun itu secara menyeluruh nah biasanya kita itu men-screenshot yang misalnya kita ada screenshot di sini Google ini Nah kita tekan print screen di keyboard itu pasti cuman dari sini sampai ke sini sampai ke sini dan sampai ke sini itu saja ya sedangkan misalnya ada Scroll Scroll kayak itu di sini ya di sebelah kanan itu dia yang Scroll kebawah itu dia nggak bakal capture ternyata ada aplikasi yang menarik teman-teman untuk meng-capture semuanya nah contoh meng-capture semuanya ini misalnya kita buka satu websitenya Tribun Nah jadi Tribun Nah kita buka Tribun nah Tribun sebelah kanannya teman lihat ini ada ini yang gulir-gulir Scroll ya Scroll namanya kalau nggak salah ya Nah ini gulir-gulir kayak gini teman-teman bisa screenshot dari atas sampai ke bawah Nah kalau misalnya kita ada screenshot screenshot pakai print screen ya contohnya print screen kita aku tekan print screen tetap aku tekan siap dah aku tekan kemudian aku buka file Hai kita aku pastikan di sini dan ini cuman segini doang gitu sampai peta ini nah sepeta ini doang gitu jadi cuman sedikit gitu dan ternyata ada aplikasi aplikasi-aplikasi Chrome extension aplikasi tambahan yang mana bisa meng-capture sampai ke bawah deh Oke kita coba saja ya kita coba karena aku udah beberapa kali coba nah ini udah 2 juta penggunanya banyak banget ya 2 juta penggunanya bisa offline waduh mantep ya bisa offline nanti dan yang dan jelasnya ini gratis nah gratis tahu sendiri lah teman-temannya kalau yang gratis itu biasanya orang suka nanti kita tambahkan ke Chrome Oke kita tambahkan at ambil tambah tangkap layar halaman secara menyeluruh Oke at extension klik Nah kita tunggu sebentar blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok dia install Oke siap nah ini websitenya get fire suit jadi teman-teman silahkan berkunjung sini terima kasih get fire set yang sudah membuat ini extension ini dan caranya 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 kita masuk dulu kita aktifkan mana yang mau kita capture ya tapi ya mana yang mau kita capture nah kemudian teman-teman klik ini extensionnya jadi kalau misalnya enggak ada extension yang di sini teman-teman bisa buat disini more tools ya kemudian bagian setting bagian setting salah setting nah disini teman-teman bisa memunculkannya nanti oke dan kita klik lalu di sini ada pilihannya capture entire pack capture entire pack capture visible part structure selection Nah kalau section kita bisa memilih mana yang mau di kita capture nanti sini ada adoption-nya disini ada three advanced feature nah kita capture nord Frek siap kita capture dot-apport-belok-belok-belok-belok-belok sampai ke bawah betul ekti Kayak penggelamnya happyang jukuh��요 siap-siap bisa ini nggak habis-habis siap dah geser nah dia jadi seperti ini tag webpack screenshot and Charlie nah disini kita lihat dari atas ke bawah itu komplit semua teman-teman lihat-lihat ya lihat oke oke sudah lihat nah disini teman-teman lihat save as image nah kita bisa mengeset dalam bentuk image ya image manager download nah oke allow Oke siap di sini teman-teman bisa langsung buat download fire suit nah dia ada file sentiasnya di download fire suit Oke klik set nah kemudian di sini data download dan kita lihat di bagian download ya download dan fire suit dan ini dia panjangnya nih panjang banget cuy nah kita kalau besarin jadi kayak kayak gini nah kalau dibesarin dia enggak bakalan pecah teman-teman karena dia bentuknya panjang Hai berapa kali berapa kira-kira ini besarnya aja 5,22 MB 20 MB nah ini dimensinya detailnya 1366 kali 9657 Wow besar ya makanya kalau misalnya dia dibesarin dari tempat tadi dia bakal nggak bakalan yang pecah Oke itu kalau kita nge-setnya ke gambar nah disini juga bisa kita nge-set ke PDF ya ke PDF nah PDF save as type PDF file Oke kebanyakan orang nge-set gambarnya nah disini email copy to keyboard dan bisa dipilih bisa dipilih juga nah dan ternyata dia ada file suit pronya kalau Firefox pro ini biasanya Capture and attack print and set better edit upload send to ML dan lain sebagainya ada fitur-fitur yang yang lebih menarik Oke teman-teman semuanya itulah cara mengcapture seluruh halaman web sekaligus ya sekaligus tidak bentuk petak-petak kayak gini doang sampai ke bawah-bawah itu bakalan di screenshot oleh file suit sampai jumpa dan terima kasih mudah-mudahan informasi ini menarik untuk teman-teman dan bisa dipraktekkan bye-bye